Terima kasih Mas dari Kasongan, memang Kasongan salah satu yang luar biasa. Sebenarnya industri kreatif kita yang masuk di pasar luar negeri sudah banyak. Kalau mau disebut satu persatu itu sudah cukup signifikan. Tetapi dia belum maksimal begitu, dia belum sesuai dengan potensi yang kita punya. Sekarang kalau lihat CNN kan tiap hari kan setelah berita pasti ada iklan Thailand, iklan Thailand, pusat investasi dan lain-lain. Nah potensi kita kan jauh melebih itu. Kalau istilah saya biasa kita harus mampu mengkonversikan tampilan politik kita itu untuk manfaat ekonomi, itu simple as that gitu. Tampilan politik kita di luar negeri itu juga sangat luar biasa. Bagaimana kita mengkonversikan itu untuk membawa manfaat ekonomi. Nah ini harus usaha berbagai pihak, tidak hanya kementerian luar negeri. Sewaktu saya bertugas di Rusia misalnya, di sana itu ada halal ekspo. Berkali-kali kita minta Jakarta, tidak akhirnya ya inisiatif KBRI saja, simple. Satu hal seperti ini diambil Thailand begitu. Dan Thailand declare bahwa untuk produk-produk halal mereka lah jagoannya di kawasan ini. Kan salah besar itu kalau dari kacamata diplomat itu salah besar gitu. We are the one yang harus misalnya leading untuk hal-hal seperti ini. Nah ini sekarang mulai kita laksanakan. Saya kira Pak Wahid akan datang ke sini. Sudah dimulai tahun lalu dengan Indonesia Festival. Kita laksanakan selama tiga hari. Dan saya tahu persis bahwa Indonesian Festival di Moskow kemarin yang lead itu adalah dari Jogja. Jadi kalau bisa masuk ke Moskow itu tentunya akan masuk ke pasar Eropa Tengah. Satu lagi, muslim di Rusia itu ada sekitar 25 juta, kedua terbesar. Dan untuk pakaian mereka pakai hijab itu very simple one. Jadi waktu mereka lihat produk-produk Indonesia terkagum. Waktu itu saya sulkan, Pak bagaimana kalau kita sumbang 10 ribu dulu. Tapi dengan motif yang berbeda. Kalau kita sudah sumbang 10 ribu, lama-lama itu menjadi suatu kebutuhan. Lalu kemudian mereka belikan dari kita. Di sana juga sudah ada televisi swasta untuk Islam, untuk muslim. 24 hours. Produk-produk sinetron kita yang bernafaskan agama. Seperti ini kan luar biasa. Tinggal dipasang lalu dikasih subtitle. Subtitle. Mereka kan harus berproduksi lagi. Mereka cari juga. Masa kita hanya import terus dari berbagai tempat. Termasuk dari Malaysia. Padahal produk-produk kita luar biasa. Produk-produk netifit akhir-akhir ini kan luar biasa itu. Jadi netifit dan lain-lain ya. Jadi seperti-seperti ini. Sekarang bagaimana kita memasarkannya. Belum lama ini juga ada satu grup musik dari Jogja yang luar biasa yang masuk di Final Rising Star. Yang menggunakan musik-musik tradisional. Saya lupa nama grupnya. Nah ini mestinya akan kemudian dikembangkan terus. Karena dia mengkombinasikan musik-musik tradisional Jogja yang bernafaskan pop. Sayangnya dia enggak masuk Final Rising Star. Nonton Rising Star. American Rising Star. No, no, no. Indonesia Rising Star. Jadi seperti simple-simple thing seperti ini yang sebenarnya bisa dipakai untuk merebut pasar. Kami tentunya di Kementerian Luar Negeri dengan jumlah perwakilan lebih dari 100 itu siap membantu Ibu dan Bapak sekalian. Karena ini salah satu prioritas kita. Sekian dan terima kasih. Iya terima kasih Pak Jo. Ini terakhir ya. Karena ini kan bincang santai bukan seminar bukan dialog. Pak Roby. Saya kira, sorry Pak Jo sampaikan, saya berharap malam ini kita mempunyai rekomendasi. Rekomendasi pertama yang saya usulkan, di forum ini kita minta kepada negara untuk menunjuk Deplu sebagai leading Indonesian marketing produknya. Terbaik di tingkat pemasaran atau perdagangan ataupun investasi. Harus ada, karena saya tahu sekali di lapangan perdagangan, pendudusrian, biar cukai, jalan seri sendiri tidak ada yang mengkoordinir. Contohnya Bapak, contohnya. Perjanjian Bapak dengan IJPA, dengan Jepang. Sudah sekian tahun masih ada yang gandul berapa-apa. Pengusaha yang sekarang dapat kesempatan Jepang tidak bisa mengoptimalkan. Jadi saya berharap sekarang nanti hasil ini ada media, kita berharap Deplu harus jadi. Saya enggak tahu persoalan internal rules-nya, tapi Deplu harus jadi. Seperti yang dilakukan Thailand, dilakukan negara-negara lain. Yang kedua, tadi ngomong soal kreatif industri. Kreatif industri kita kan enggak punya grand design, belum. Dulu pernah Bumari buat, tapi kan sekarang diganti secara parsial, enggak jelas arahnya. Jadi itu mungkin Pak Joe ngambil inisiasi. Negara-negara mana yang punya grand strategy terhadap kreatif industri itu penting, Pak. Kemudian tata-tata saya tadi yang terakhir tadi, Pak. Masalah e-commerce. Saya mohon Deplu ambil peran itu. Karena e-commerce ini sudah sampai cross-border agreement-nya tinggal berapa hari lagi muncul. Bahaya sekali kalau begitu masuk, repot. Karena saya tahu bahwa Bia Cukai akan membuat percobaan untuk pelabuhan masuknya. Jakarta, Semarang, Medan, itu akan dibuka Surabaya. Ini bahaya ini. Kalau begitu masuk, sulit menahannya. Indikasinya gampang. Pemain-pemain internasional kayak Lazada dan macam-macam sudah masuk di sini. Proyeksinya e-commerce kita itu sekarang berapa dari 5 miliar sudah bergerak. Targetnya tahun 2020 bisa 130 miliar USD. Besar sekali, Pak. Tapi kalau kita hanya sebagai konsumer, karena Bapak tahu kita punya GNP kita naik. Jadi tahun sudah mengambil 4.000-5.000 dolar kan. Dari belinya sudah bagus. Dan saya tahu regulasi gross border-nya sangat memberatkan. Nanti akan di bawah 1.500 dolar kalau tidak salah. Tambah permit dan kemudian hanya 7,5 persen. Itu bayangin itu nanti. Barangnya datang murah, cepat. Dan kos logistiknya zero. Saya kira itu perlu, Pak. Saya minta Bapak dari note hari ini, itu harus dibuat pokjanya, Pak. Dan saya siap untuk membantu, Pak. Terima kasih. Ada satu penasihat yang internasional. Apakah berkenan, Pak Iwoho? Pak Ring. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Iwoho Basuki, Cokron Goro. Ini sesepuh Indonesia. Saya mohon izin. Pak Iwoho Basuki ini asli Jogja, lahir di Jogja. Beliau berbisnis di bidang energi sejak tahun 70. Dan sampai sekarang masih aktif. Beliau adalah pendiri dan owner Indica Energy, Tripatra, Imeko. Dan yang menarik adalah beliau yang berperan salah satunya membuat tempat ini menyala listriknya. Karena beliau adalah yang membangun Cirebon Power Plant 660 MW. Dan akan segera dimulai lagi dengan Cirebon Power Plant 2 yang berkapasitas 1000 MW. Beliau berpengalaman internasional dan ini nasihat penting bagi kita semua malam hari ini. Semoga. Terima kasih. Memang seperti tadi telah disampaikan oleh Kanjeng Gimling, latar belakang saya adalah pelaku dunia saya. Jadi jauh dari kegiatan yang terkait dengan diplomasi. Maka mungkin dalam saya memberikan tambahan ini hanya sekedar melengkapi. Kira-kira hampir 20 tahun yang lalu ketika Presiden ABB mengambil alih tampuk pimpinan, dan beberapa pengusaha didapur oleh beliau untuk diakat menjadi utusan khusus Presiden. Terima kasih. Duta Besar Luar Biasa untuk membantu kursi diplomatik kita dalam meningkatkan perdagangan investasi dan juga membantu secara umum dalam mengembangkan people-to-people diplomasi. Jadi waktu itu kami mendapat tugas sebagai Duta Besar Luar Biasa Kursus Presiden untuk negara-negara Eropa Barat. Dan dalam suasana internasional diplomasi pada waktu itu justru berbeda dengan apa yang tadi disamin oleh Bapak George Marantika. Ketika itu hubungan internasional justru mengarah semakin kuat ke diplomasi hubungan internasional multilateral. Dengan makin menguatnya European Union Commission di Brussels pada waktu itu, sehingga fokus kami memang juga memadu kursi diplomatik kita di masing-masing negara untuk bagaimana kita bisa lebih efektif di dalam mengembangkan trade and investment. Di samping juga mengembangkan hubungan people-to-people. Dan ini saat itu dirasakan perlu karena di dalam merapkan kebijakannya, EU Commission itu membeli peluang yang sangat luas kepada NGO, non-government organization, untuk pemberian bantuan sosial dan sebagainya. Dan bahkan di dalam menyusut kebijakan investasi atau ekspor, bantuan ekspor, pendanaan ekspor pun mereka mempunyai pengaruh dan peran yang sangat luar biasa di mana climate change itu merupakan salah satu faktor yang selalu dinunggung-dunggungkan. Dan dalam konteks itu kita mengalami kesulitan. Karena NGO-NGO ini tidak mau dihubungi oleh korp diplomatik resmi. Mereka lebih senang berhubungan dengan LSM-LSM di Indonesia. Dan sebaliknya LSM-LSM di Indonesia juga lebih aktif di dalam membantu mereka. Dan ini adalah hal yang sangat merepotkan dan salah satu peran yang kami lakukan pada waktu itu adalah sebagai pelaku usaha yang diberi mandat mencoba menghubungi mereka melalui berbagai upaya tentu. Dan sampai sekarang pun ini merupakan suatu hal yang harus terus diperjuangkan. Karena misalnya ekspor kita untuk CBO dan turunannya yang merupakan ekspor terbesar dan kita produksi nasional saat ini kurang lebih 30 juta ton. Dan sekian banyak tenaga kerja yang terkait itu selalu diganggu oleh LSM-LSM ini. Karena mereka dengan dalih climate change sebenarnya di belakangnya ada via-via yang menunggangi mereka atau memanfaat mereka untuk persaingan dagang. Nah ini suatu hal yang harus juga mendapatkan perhatian yang kuat kalau kita ingin menyesuaikan diplomasi pengembangan perekonomian kita di luar negeri. Ini adalah salah satu contoh di mana LSM ini perlu kita waspadai, kita galang suatu strategi yang komprehensif. Ini baru satu contoh di samping itu juga waktu itu kami membuat tugas untuk juga menghubungi industri-industri besar seperti Airbus, Siemens di Eropa waktu itu. Karena industri besar ini juga mempunyai permasan-permasan yang sifatnya khusus, yang perlu perhatian yang lebih langsung. Dan mereka juga ingin tahu siapa yang bisa langsung dihubungi dan sebagainya. Yang kalau ini dilakukan melalui jalur diplomatik biasa itu bisa lama. Tapi mungkin sekarang juga sudah berubah ya. Saya berbicara dalam konteks waktu 20 tahun yang lalu. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa saya share. Waktu itu dan kami mendapat tugas dalam kurun waktu kebersihanan ABB dan juga kustur separuh. Dan ini mungkin juga bersamaan dengan peran dari perwakilan wargan asing yang ada, konsol-konsol kehormatan, bisa dipikirkan bagaimana. hubungan internasional diplomasi yang sifatnya langsung ini juga harus digali. Jadi dalam kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan bahwa di sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan sumber daya alam, bahwa itu sawit atau batubara itu gangguan dari LSM sangat-sangat kuat. Padahal seperti sawit itu merupakan sumber daya yang terbaru kan. Itu saya tambahkan sedikit. Jadi khusus mengenai kelapa sawit itu yang di lobby yang mereka bilang yang disampaikan oleh SM itu menaikkan tingkat peroxide itu. Ada saat kimia di dalam itu. Itu sudah bisa kita gagalkan di Rusia dan union di sana. Karena kalau itu sekarang ekspor sawit kita ke Rusia itu 750 juta dolar per tahun. Nah kita sudah hubungi mereka. Memang kalau masuk ke Uni Eropa agak susah, belum. Karena kita bersaing dengan minyak dari bunga matahari. Jadi itu yang kita sebut environmental clause, causal environment. Ini yang mesti kita hajar. Memang ada kepentingan lain juga yang harus misalnya kepentingan mereka di kita sebesar apa. kita tidak usah beli buing dari mereka, bisa beli dari lain. Bisa apa. Yang kita lakukan dengan Rusia misalnya bayar Sukhoi dengan kelapa sawit kan. Kira-kira seperti itu. Jadi trading seperti ini yang sedang kita coba usahakan dengan negara-negara yang lobby dari LSM-nya sangat signifikan. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih kita berikan tepuk tangan kepada Bapak-Bapak yang ada di depan. Ya inilah bincang santai ala Kampayu. Tidak seserius seminar atau diskusi dialog yang resmi, tapi besok Kamis tanggal 23 Februari seperti jam yang sama. Kita akan menghadirkan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Rusia dan Belarus. Duta Besar Republik Indonesia Bapak Muhammad Wahid Supriyadi di sini dengan pendamping Ibu Yayu, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Perindak DIY dan seorang perempuan eksporter yang telah melakukan ekspor ke Rusia yaitu Neri dari Nebula Craft Company. Dan kita akan berbagi tentang bagaimana strategi ekspor ke Rusia yang memang sangat terbuka dan masih sangat berpeluang untuk potensi kita semua. Dan terima kasih.